Intro Pemirsa RS UD Kelungkung akhirnya melewati fase sulit terhadap ledakan pasien COVID-19. Saat ini jumlah pasien mulai menurun drastis hingga di bawah 50 orang. Lebih dari 30 persen yang dirawat di RS UD Kelungkung diantaranya merupakan pasien dari luar Kelungkung. Direktur RS UD Kelungkung, Dr. Nyoman Kesuma mengatakan situasi ini cukup melegakan karena sebelumnya jumlah pasien COVID-19 sangat tinggi, rata-rata di atas 100 orang pasien dalam beberapa minggu. Progres ini membuat pihaknya makin optimis situasi akan segera membaik, terutama dengan gencarnya pelaksanaan vaksinasi oleh semua lembaga terkait. Agar masyarakat terlindungi dari ancaman COVID-19. Hanya sayangnya bor ICU masih tinggi karena pasien COVID yang masuk UGD sudah gejala berat atau kritis sehingga butuh perawatan intensif. Kesuma menambahkan saat ini kebanyakan pasien lansia dengan comorbid dan sebagian besar belum divaksin. Ini memperlihatkan betapa pentingnya pelaksanaan vaksinasi dalam menghadapi virus mematikan ini, sehingga ia berharap ke depan bor ICU segera turun dengan turunnya kasus berat dan kritis akibat keterlambatan rucukan atau keterlambatan keluarga membawa pasien ke rumah sakit. Sebagaimana update data terbaru pasien COVID-19 di RS di Kelungkung, perselasa 7 September pasien dari Kelungkung tercatat masih ada sebanyak 32 orang. Terdapat juga pasien dari Denpasar 1 orang, Gianyar 4 orang, Karangasem 6 orang, Tabanan 3 orang, dan Jember Jawa Timur 1 orang, sehingga total ada sebanyak 47 pasien. Sisanya ada pasien suspek dari Kelungkung 1 orang. Bagi Arte Bali Post melaporkan.